Hey, apa kabar lo kalamaku? Disini, aku berpijak untuk merayakan euforia hidup. Atas segala rasa sakit, kecewa, juga perjuangan yang melibatkan air mata. Dan waktu-waktu dimana kamu ingin sekali menghentikan waktu dan bilang, apa gue nyerah aja ya? Di episode ini, di malam yang baik kali ini, izinkanlah aku mengajakmu untuk sejenak mengenang hari-hari dimana dulu kayaknya berjalannya begitu berat dan menyesakan deh. Bukan untuk menakut-nakuti ya, justru aku ingin memberitahu betapa hebatnya kamu saat itu dan saat ini juga dalam melewati semua hal dengan begitu baik. Mulai dari mengolah rasa, melewati luka, dan menenun pelajarannya jadi makna. Sehingga, semua itu menafigasikan kamu dan menjadikan kamu menjadi sosok yang semakin dewasa. Hingga akhirnya, kita sama-sama dipertemukan dalam episode baik kali ini. Dan, wah hebat banget ya kamu kalau semua itu harus dijabarin satu persatu. Jadi mungkin, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulaikan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Ternyata bener ya, gak ada yang sia-sia. Dari sebuah air mata yang jatuh di pipi, dulu, aku yang kian menghindari luka dan berharap semua alurnya akan baik-baik saja, sekarang, jadi sadar. Sekarang aku hanya bisa tersenyum sambil melihat ke belakang nih, sambil flashback ke masa lalu aku. Ternyata gak ada yang sia-sia. Ternyata semua ini mendewasakanku. Dulu, aku pun kerap kali berpikir hal yang sama. Kayak, kayak kalian yang pikirin juga akhir-akhir ini. Mana mungkin aku bisa melewati semua ini. Kayaknya, semua ini terlalu berat deh untuk aku jalanin. Kayaknya, aku gak bakalan sanggup deh jadi kayak mereka. Sumpah gue sendiri ini buat lewatin ini. Mana mungkin aku bakalan bisa. Tapi, memang, yang namanya sebuah proses kan gak ada yang instan ya. Dan kita, sering kali menakutkan hal-hal yang justru belum tentu. Coba di garis bawah ya. Belum tentu akan terjadi. Dan, hidup di hari ini, aku gak bener-bener tahu apa yang buat kalian sedih hari ini. Apa yang buat kalian kecewa hari ini. Apa dan bagaimana sesuatu hal yang bikin kalian ingin menyerah sampai akhirnya, kalian mengklik cerita sebelum tidur episode kali ini. Tapi, dari segala hal yang tadi aku ucapkan, aku cuman pengen bilang, kalau kemarin kamu bisa melalui ini dengan baik, pasti hari ini dan esok, kamu bakalan bisa juga. Karena kamu dengan hari ini dan hari yang lalu, itu sama aja kan. Itu tetap kamu. Jadi disini, aku cuman pengen ngajakin kamu untuk bilang, terima kasih ya aku. Bilangnya ke diri sendiri ya. Karena kita mudah banget buat bilang itu ke orang lain. Kayak, kita tuh bisa mudah banget buat bilang, oh, yaudah deh gak apa-apa. Oh, gak apa-apa kok gue udah biasa. Kayak, suka sedih gak sih kalau kita bilang kayak gitu? Suka kayak kecewa gak sih kalau kita bilang, oh, gue gak apa-apa kok. Oh, gue udah biasa kok. Iya, kayak, mau sampai kapan? mau sampai kapan? Kamu bilang gak apa-apa, padahal ini semuanya sakit banget. Iya, mau sampai kapan aja gitu loh. Karena ya, masa, kamu gak enakan sama orang lain, tapi begitu tega sih sama diri sendiri. jangan kayak gitu ya. Aku jadi inget nih, kata-kata yang aku ambil dari cerita kapal kertas. Kalian udah baca belum deh, wetpad? kira-kira begini bunyinya. Kalau lo berada di sebuah tempat, dan tempat itu gak membuat lo bahagia, apakah mungkin tempat itu bukan untuk lo? tapi, apakah mungkin, Deva gak akan pernah bisa jadi seseorang dalam hidup gue? Apakah semuanya berjalan segamang itu? Apakah mungkin, disini bukan tempat gue? Atau mungkin, justru disinilah tempat gue. Guenya aja yang selalu ngerasa insecure dan overthink. Iya gak sih? Gue juga yang, gak selalu ngerasa, gue gak selalu ngerasa sedih kok. Sumpah banyak banget bahagianya. Cuma gue baru sadar sekarang aja. Nah, sumpah gue baru sadar kalau ternyata banyak juga bahagianya. Jadi, kita tuh kadang seringkali berfokus sama kesedihan gak sih? Dan itu yang bikin kita takut. Rasa sedih itu yang bikin kita kadang ngerasa, hmm, kayaknya gue gak bisa deh. Padahal setelah sedih pun bakalan bahagia nantinya. Dan seperti apa yang gue lakuin, kalau hidup lagi keras banget, kalau hidup berjalannya kayaknya lagi gak adil banget, gue mencoba diri gue untuk healing. Ya, cara healing gue tuh, biasanya, kalau gak liat gedung-gedung tinggi, terus juga, gue bikin makanan. Makanan kesukaan gue. Karena gue juga lagi diet nih temen-temen, jadi gue sering banget makan yang namanya oatmeal. Tapi, gue juga pengen banget makan bubur ayam. Kadang gue bangunnya kesiangan, dan gue jadi gak dapet nih, bubur ayam favorit gue. Akhirnya, gue nemuin salah satu resep dari masako yang gokil banget. iya, gue bikin bubur ayam oatmeal. emang bisa kak bikin bubur ayam oatmeal? Bisa banget. Dan itu, sekarang jadi comfort food gue. Gue bikin tuh bubur ayam oatmeal. Gue siapin bahan-bahannya. Gue bawa ke dapur. ya, sambil mikirin hal-hal baik dan membahagiakan, gue mau masak itu. Sampai, pada akhirnya, setelah bubur itu jadi, gue nikmatin dan merasakan pelan-pelan betapa nikmatnya bubur ayam oatmeal itu yang gue buat pake masako sambil ngeliatin gedung-gedung tinggi yang ada di rooftop kosan gue. Iya, karena menurut gue, apapun itu, yang penting buatnya pake masako. Karena masako kaldu spesial membuat masakan sehat, jadi tambah lezat. Bener banget, meskipun gue buatnya pake oatmeal dan hal-hal segala itu direbus, tapi rasanya masih enak banget dan tentu aja sehat dong. Jadi, selain itu, gue sambil bilang terima kasih ya aku. Terima kasih sambil gue suap nih satu persatu bubur oatmeal, bubur ayam oatmeal itu ke mulut gue sambil gue sadar bahwa ternyata Tuhan baik banget ya. Ternyata Tuhan baik banget udah kasih ini ke semua. Dan mungkin, kitanya aja yang gak sadar dan kitanya aja yang terlalu banyak menuntut dan meminta sampai lupa menikmati apa yang ada sekarang. Pelan-pelan ya, coba dinikmatin. coba dihargain. Karena mungkin, kadang kesedihan kita tuh, kita terlalu lama nih melihat ke belakang dan terlalu menakutkan hal yang akan terjadi di masa depan sampai lupa sama hal-hal yang terjadi di masa sekarang. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di malam yang cukup baik kali ini. Kak, kok sebentar banget? Iya nih, gue gak mau panjang-panjang. Yang penting, inti dan maknanya bisa tersampaikan dengan baik. Seperti tadi, jangan lupa habis ini baca cerita kapal kertas karena cerita itu bakalan segera dibukukan. Iya, gue bakal buat buku. Jadi, baca ceritanya dulu ya di wetpad biar kalian tau flow dan alurnya seperti apa. So, gue bagas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Da-daa. Terima kasih telah menonton